Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, memberikan peringkatan dan juga mendesak dunia untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra kasus cacar monyet global karena telah melampui seribu kasus. CDC telah mengeluarkan tingkat kewaspadan terhadap cacar monyet ke level 2 pada Senin 6 Juni lalu. CDC juga telah mendorong agar tindakan pencegahan segera ditingkatkan untuk membendung wabah tersebut. CDC juga mengatakan di Jumat atau pada hari Jumat bahwa setidaknya dua varian cacar monyet yang berbeda secara genetik saat ini beredar di Amerika Serikat. Hal ini juga menambah kebingungan dari para ahli kesehatan. Hingga Senin 6 Juni tercatat 1019 kasus telah dikonfirmasi di 29 negara. Inggris telah mencatatkan kasus terbanyak sejauh ini yaitu 302 infeksi yang dicurgai dan dikonfirmasi. Dikuti oleh Spanyol dengan 198, Portugal 153, dan Kanada 80 kasus. Sementara itu Badan Kesehatan Masyarakat mengatakan bahwa risiko cacar monyet bagi masyarakat umum tetap rendah. Namun peringatan tetap ditingkatkan untuk mendorong orang-orang untuk menghindari kontak dengan orang sakit termasuk mereka yang memiliki lesi kulit atau genital serta hewan yang sakit atau mati. Terima kasih.